kali ini saya akan melakukan unboxing dan review sari mie isi 2 rasa ayam kecap oke ini adalah sari mie isi 2 mie goreng rasa ayam kecap ya ini adalah mie goreng lengkap dengan sayuran kering dan kecap ada luga halal dari wajar selama indonesia ada BKM nya berat bersihnya 126 gram terus diproduksi PT Indofood karena sekarang milik PT Indofood ada SNI nya lalu di bagian belakangnya ada cara penyajiannya layanan konsumen disini tertulis jangan diterima bila kemasan rusak lalu di bagian bawahnya ada informasi nilai gizi yang tertera dan komposisi dari mie ya oke selanjutnya kita buka mie nya untuk mengetahui isinya seperti apa ya pertama yang kita dapatkan yaitu bumbu-bubuk dan cabai bubuk lalu ini ada bahan pelengkap ini ada minyak bumbu-bumbu nah ini mie nya ada dua biji ya ada dua karena isi dua oke kita buka dulu yaitu bumbu-bubuknya ini adalah bumbu-bubuknya nah ini ya bumbu-bubuknya ini bumbu-bubuknya lalu ini adalah cabainya ini cabai 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 cabainya lalu ini adalah bahan pelengkapnya kita buka ya apa sih bahan pelengkapnya itu bahan pelengkapnya itu sayuran kering ya seperti ini sayuran kering lalu kita buka ini isinya apa nah ini oh ini anu ya minyak bumbunya ya minyaknya sama kecapnya jadi satu seperti ini nah ini ya oke akan saya masak dulu ya oke ini adalah saring mie C2 rasa kecap ya ini mie goreng saya kasih kuah sedikit karena saya nggak nggak terbiasa yang makan mie tanpa ada kuahnya ya mungkin langsung saja saya coba ya untuk mengetahui rasanya seperti apa enak ya enak ini saya coba beserta bahan pelengkapnya ya hmm enak rasa kecapnya itu terasa apalagi minyak dapet 2 banyak oke dengan ini saya berani memberi nilai 4 bintang widah P каждos nilai tiempo apa